Pemirsa ini adalah video kiriman jurnalis warga Agus Supriyadi terkait latihan ilmu bela diri Tarung Derajat yang digelar oleh penggemar ilmu bela diri Tarung Derajat di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Tarung Derajat adalah bela diri asli Indonesia yang diciptakan oleh Ahmad Derajat pada tahun 1960-an di Bandung di mana teknik yang ia kembangkan melalui pengalamannya bertarung di jalanan. Tarung Derajat menekankan pada agresifitas serangan dalam memukul dan menendang namun tidak terbatas pada teknik itu saja, bantingan, kuncian, dan sapuan kaki juga termasuk dalam metode pelatihannya. Tarung Derajat secara resmi diakui sebagai olahraga nasional dan digunakan sebagai latihan bela diri dasar oleh TNI Angkatan Darat dan Brigade Mobil Polri. Keluarga olahraga Tarung Derajat saat ini memiliki suborganisasi di 22 provinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Barat. Dan saat ini dipelajari oleh warga Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya. Saat ini ada 24 orang yang menjadi anggota dan berlatih bela diri Tarung Derajat. Dalam seminggu, mereka rutin mengadakan latihan 3 kali setiap sore di halaman kantor camat Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya. Sesuai dengan visi dan misi Tarung Derajat, Tony yang merupakan asisten pelatih Tarung Derajat Kalbar Cabang Sungai Raya mengatakan, anggota yang ikut berlatih dididik untuk menjadi pejuang dalam hal mencetak prestasi di Tarung Derajat dan memperkenalkan Tarung Derajat sebagai bela diri warisan bangsa. Visi dan misi Tarung Derajat adalah bela diri yang tersendiri yang menciptakan prestasi, kedisiplinan untuk kemendirian kehidupan sehari-hari dengan sistem latihan, kesaharian, mempunyai jiwa, kesatria, pejuang, dan pejuang kesatria yang mengikuti kejuaraan-kejuaraan perjalanan sekitar. Sementara itu, salah satu murid Tarung Derajat Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya, Subuh Firman, mengatakan, ia mau mempelajari bela diri adalah untuk membekali diri, untuk menghindari kejahatan. Selain itu, ia telah mengikuti berbagai kejuaraan. Kenapa adik mau ikut Tarung Derajat? Ingin membela sendiri, ingin membela diri sendiri. Asisten pelatih Tarung Derajat Kalbar Cabang Sungai Raya, Tony mengatakan, akan berusaha sebaik mungkin agar bela diri Tarung Derajat Sungai Raya dapat menelurkan murid-murid berprestasi lebih banyak lagi, seperti Subuh Pirmanto di tingkat nasional. Ia juga berharap agar masyarakat semakin banyak yang mengikuti dan ingin mengenal bela diri Tarung Derajat. Dari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya, jurnalis warga Agus Supriyadi mewartakan untuk Ruai TV.